Padahal Bismillah itu salah satu kata yang selalu akan terus diulang oleh anak-anak kita Bayangkan kalau kita yang mengajarkannya Satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan Yang satu kata Bismillah atau Bismillahirrohmanirrohim itu sudah ada berapa huruf Tinggal kalikan 10 dan kalikan seberapa kali dia mengulang kalimat itu dalam satu hari Dan ini menjadi bagian dari salah satu diantara apa yang kemudian didapati oleh para sahabat Bahwa para sahabat itu bisa melihat nabi suka atau tidak suka hanya ketika melihat wajahnya Sedangkan kita ini sampai tidak diketahui oleh anak kita ini lagi marah atau tidak Meskipun sudah melihat wajah kita Kenapa? Karena mau anaknya benar dimarah Anaknya salah apalagi tambah dimarah Nah ini bagian dari ini juga penting untuk jadi nasihat bagi para orang tua Karena doa orang tua kepada anaknya itu diijabah oleh Allah SWT Sebagai yang disebutkan di dalam hadith tadi Doa orang tua kepada anaknya Entah itu berupa kebaikan atau berupa keburukan Itu akan diijabah oleh Allah SWT Bahkan dahulu para salaf itu Saking pengennya anak-anaknya itu mendapatkan kebaikan Mereka selalu mendoakan kebaikan-kebaikan itu kepada anaknya Baik setiap setelah sholat ataupun dalam segala kesempatan Bahkan sebagian mereka menambahkan sholat-sholat sunnah Untuk kemudian bisa berdoa lebih banyak tadi itu demi kebaikan anak-anaknya Sampai seperti itu Yang dilakukan para salaf terdahulu dari kalangan sahabat Agar kemudian kebaikan itu selalu bersama dengan anaknya Dan anaknya tidak pernah tertimpa keburukan apapun Tidak pernah mereka lepas untuk kemudian mendoakan anak-anaknya dengan kebaikan Dan itu yang dilakukan para salaf Dan ini menjadi bagian dari akhlak yang baik dari seorang tua kepada anaknya Untuk selalu mendoakan kebaikan anak-anaknya Yang khawatirnya banyaknya kita berdoa kebaikan untuk anak-anak kita Kadang-kadang bisa kalah dengan satu doa keburukan untuk anak-anak Anak-anak kita Maka berhati-hatilah ketika berucap atau mengatakan sesuatu terhadap anak-anak Terutama ketika kemudian kita marah kepada mereka Karena khawatirnya itu menjadi bagian dari doa yang nanti akan diicabah oleh Allah SWT Dan ini bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran Supaya kemudian kita memanfaatkan setiap apa yang kita ucapkan sebagai orang tua tadi itu Sebagai bagian dari kebaikan untuk anak-anak kita Itu yang seharusnya kita lakukan Kemudian yang berikutnya Termasuk doa yang diicabah adalah doa seorang musafir Atau orang yang melakukan perjalanan Walaupun nanti terkait dengan safar ini para ulama berbeda pendapat Intinya kalau kita sedang melakukan perjalanan jauh Sedang melakukan perjalanan jauh Manfaatkan kesempatan itu untuk banyak berdoa, banyak berdikir Jangan banyak dengerin musik dan banyak ngobrol Kebanyakan kita ini kalau lagi safar, kalau tidak tidur, ngobrol, ya dengerin musik Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita Kita ini kadang-kadang dengerin musik dari pagi sampai malam betah Tapi dengerin Quran baru sebentar saja tidak betah Dengar, belum baca Baru denger saja, belum baca Kalau dulu para sahabat itu semakin banyak Quran yang mereka denger, mereka semakin senang Sampai Uthman pernah mengatakan Seandainya hati kalian itu bersih, nistaya kalian tidak akan pernah bosan mendengar ayat-ayat Allah dibacakan Jadi kalau kita mau ngukur hati kita ini termasuk yang bersih atau tidak, silahkan ukur dengan bacaan Quran Kalau kita lebih senang dengerin musik daripada dengerin Quran, hati-hati Berikutnya adalah doa orang yang berpuasa Yang disebutkan di dalam hati tadi seperti itu Bahwa doa orang yang berpuasa itu Pasti akan diicapkan oleh Allah sampai kapan? Sampai berbuka Jadi kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa banyak berpuasa Banyaklah berpuasa Pak Karena itu bagian dari kesempatan kita untuk banyak berdoa kepada Allah Jangankan kita Pak, para nabi saja masih berdoa Kita ini kadang-kadang nabi bukan Ulama bukan Doanya jarang Yang kalau tidak imamnya di masjid doa setelah sholat, kita tidak pernah doa Padahal doa itu segampang-gampangnya ibadah Sampai nabi s.a.w. mengatakan Ad doa'u huwal ibadah Sesungguhnya doa itu adalah ibadah Kita menggunakan bahasa kita Meminta apapun yang kita mau Dan dijanjikan akan diijabah oleh Allah s.w.t Kurang enak seperti apa Pak? Ibadah paling enak itu doa Bahkan nabi pernah menyebutkan silahul mu'min ad doa Sesungguhnya senjata seorang mu'min itu adalah doa Maka pergunakan senjata itu Supaya kemudian kita mendapatkan kemenangan Namanya bertempur itu kalau tidak pakai senjata ya kalah Pak Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita Sedangkan doa itu adalah bagian dari senjata seorang mu'min Pergunakan senjata itu dengan baik Supaya kemudian kita bisa meraih kemenangan Apalagi momennya sedang berpuasa Maka berpuasa itu juga menjadi bagian dari salah satu diantara ibadah yang Menjadi asbab diijabahnya doa Maka manfaatkan kesempatan kita ketika sedang berpuasa itu baik Baik-baik Kemudian yang berikutnya adalah Al-imamul adil Doanya imam yang adil Atau pemimpin yang adil Disebutkan di dalam sebuah hadith Ada tiga kelompok orang yang tidak akan pernah ditolak doa mereka Al-imamul adil Yang pertama adalah pemimpin yang adil Dan orang yang berpuasa ketika dia berbuka Dan doa orang yang terdolimi Yang dia panjatkan di atas awan Yang kemudian karenanya terbuka pintu-pintu langit Lalu kemudian Allah azza wa jalla menjawab Dan demi kemuliaanku sungguh aku akan menolongmu meskipun setelah beberapa waktu Dan ini menjadi bagian dari salah satu diantara hadith yang menegaskan bahwa doa Seorang pemimpin yang adil itu pasti akan dijabat Adil itu tidak perlu ditunjukkan Karena adil itu terasa Adil itu terasa Makanya rata-rata orang mengadukan keadilan itu Karena merasa tidak diperlakukan secara adil Kalau adil Dia akan merasa cukup dengan apa yang sudah dia terima Dan itu tidak perlu dicitrakan Tidak perlu dipertontonkan Karena adil itu pasti terasa Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz Saat beliau menjadi khalifah Keadilannya itu terasa sampai ujung gunung Sampai ada seorang badui yang turun gunung Hanya untuk bertanya siapa pemimpin kita hari ini Kenapa? Kata orang-orang Kata orang badui tadi itu Sesungguhnya aku mendapati pohon-pohon buah milikku berbuah lebar Susu-susu kambingku deras Menghasilkan susu yang banyak Bahkan anak-anak kambing melahirkan anak-anak yang banyak Riski kami melimpah Salah satu di antara asbabnya adalah Seorang pemimpin yang adil Jadi keadilan itu terasa Kalau memang adil beneran Itu kerasa sampai ujung Allah akan berikan itu Sebagai bagian dari bentuk Rahmat dan Riski Allah SWT Bahkan pernah ditemukan di dalam Catatan Perpendaharaan Yang menjadi peninggalan Umar bin Abdul Aziz itu Ada sebuah karung gantum Yang biji gantumnya itu sebesar kurma Biji gantum Sebesar kurma Yang tertulis di dalam Di karung itu Ini adalah gantum yang dipetik pada masa Umar bin Abdul Aziz Ketika Allah berkahi Karena keadilan seorang pemimpin Di satu wilayah tadi itu Allah jadikan keberkahan itu Pada semua hal Buah-buahnya berkah Pohon-pohonannya berkah Hewan-hewannya berkah Bahkan segala apa yang kemudian Dilakukan oleh orang-orang Di situ diberkahi oleh Allah SWT Dan ini asbab Ketika ada seorang pemimpin yang Adil Jadi tidak perlu pakai media Medianya langsung terasa Oleh orang-orang Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting Untuk kita jadikan sebagai Pelajaran Kemudian berikutnya Termasuk diantara doa yang pasti akan diicaba Adalah Da'watul waladis soleh Yaitu doa anak yang soleh Untuk orang tuanya Sebagaimana Hadith Nabi SAW yang masyur Ya Iza matal insanu Kato'a amaluhu Illa min falafin Jika Seorang manusia itu mati Maka Seluruh amalnya itu terputus Kecuali tiga Illa min sodakotin jariyatin Sedekah jariyah Dalam Cara hadithnya disebutkan Di antara makna Sedekah jariyah Itu adalah Harta yang diwakafkan Di jalan Allah SWT Tanah yang diwakafkan Untuk dibangun masjid Di atasnya Atau Sekolah-sekolah Yang kemudian diwakafkan Untuk mendidik Anak-anak kaum muslimin Atau Rumah-rumah sakit Yang diwakafkan Untuk Memenuhi kebutuhan Kesehatan kaum muslimin Atau Apa namanya Toko-toko yang diwakafkan Untuk memenuhi Kebutuhan kaum muslimin Itu di antara Bagian dari Harta yang Tidak akan pernah putus Tidak akan pernah putus Meskipun kita sudah meninggal Dunia Itu di antara makna Sedekah jariyah Aw ilmin yuntafa'bihi Yang kedua Yang tidak akan terputus Pahalanya itu Adalah ilmu yang Bermanfaat Apa yang maksud Dari ilmu yang Bermanfaat Yaitu Ilmu yang Diamalkan Dan Diajarkan Ilmu yang Diajarkan Maka kalau kita memiliki ilmu Pak Ajarkan Tidak usah pelit Tidak usah pakai royalty Baru ngasih ilmunya Boleh sekarang dikit-dikit royalty Dikit-dikit dihitung pakai duit Dikit-dikit hak cipta Dan lain sebagainya Padahal semakin banyak Orang yang mendapatkan manfaat Karena ilmu yang kita Sampaikan Ya Akan semakin Terus mengalir Pahala kepada kita Harta ketika kita sudah Meninggal dunia Sekalipun Tidak akan pernah putus Pahala Maka Apapun yang kita bisa berikan Kita bisa ajarkan Bisa kita Apa namanya Sampaikan kepada orang lain Sampaikan Kalau itu terkait dengan ilmu Itu akan memberikan pahala Yang tidak akan pernah putus Apalagi anak-anak kita Kalau bisa yang ngajari Bismillah Itu kita Jangan orang lain Sedangkan banyak orang tua Hari ini justru Kalau anak-anak TPA DITPA-kan kepada orang lain Yang ngajari Bismillah orang lain Padahal Bismillah itu Salah satu kata Yang selalu akan Terus diulang oleh Anak-anak Kita Bayangkan Kalau kita yang Mengajarkannya Satu hurufnya Mendapatkan Sepuluh kebaikan Yang satu Kata Bismillah Atau Bismillahirrohmanirrohim Itu sudah ada Berapa huruf Tinggal kalikan Sepuluh Dan kalikan Seberapa kali Dia mengulang Kalimat itu Dalam satu hari Bayangkan Berapa kali Dia mengulang itu Dalam satu tahun Bayangkan Berapa kali Dia mengulang itu Dalam seumur hidupnya Yang itu Akan terus Mengalirkan Bahala kepada Kita Sederhana Cuma Ngajari Bismillah Saya yakin Kita semuanya Bisa Bisa Tapi yang jadi Pertanyaan Sudah Secare Apa kita Terhadap Anak-anak Kita terkait Dengan Pendidikannya Sudah Seperhatian Apa kita Terhadap Anak-anak Kita terkait Dengan Apa yang Harus kita Ajarkan Kepada Anak-anak Kita Tadi Termasuk Wudhu Kalau perlu Yang ngajari Wudhu Itu kita Jangan Orang lain Yang nanti Setiap kali Anak kita Berwudhu Akan Mendapatkan Dan Mengalirkan Pahala Kepada 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 Bayangkan Sehari Bisa Berapa Kali Dia Berwudhu Bayangkan Seumur Hidupnya Nanti Dia Berapa Kali Berwudhu Apalagi Kalau Kemudian Dia Berwudhunya Bukan Hanya Untuk Sholat Wajib Tapi Untuk Sholat Sunnah Juga Dan Ini Menjadi Bagian Dari Pahala Yang Tidak Akan Pernah Berhenti Dan Yang Terakhir Adalah Awalatin Salihin Yad'ulahu Doa Anak Yang Saleh Yang Mendoakan Kedua Orang Tuanya Itu Akan Menjadi Tambahan Pahala Bagi Orang Tuanya Dan Pasti Diijabah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Riwayat Imam Bukhari Disebutkan Bahwa Satu Doa Anak Yang Saleh Untuk Orang Tuanya Yang Sudah Meninggal Terutama Itu Akan Menghapuskan Satu Kesalahan Dan Meninggikan Satu Derajat Yang Di Dalam Sahara Hatis Disebutkan Satu Derajat Di Akhirat Itu Nanti Seperti Jarak Antara Langit Dan Bumi Bayangkan Kalau Kemudian Anak Tadi Terus Mendoakan Orang Tuanya Setiap Saat Bukan Hanya Empat Puluh Hari Pertama Saja Bukan Hanya Setiap Tahun Setiap Ngekhol Saja Bukan Hanya Setiap Seribu Hari Saja Mendak Pisan Mendak Bindu Dan Seterusnya Kalau Doanya Cuman Setiap Itu Saja Kasian Orang Tuanya Didoakannya Cuman Waktu Waktu Tertentu Tadi Ya Maka Beruntunglah Orang Tua Yang Selalu Didoakan Oleh Anaknya Setiap Hari Nggak Nunggu Buat Besek Baru Doakan Kedua Orang Tuanya Dan Ini Menjadi Bagian Dari Yang Juga Penting Untuk Kita Jadikan Sebagai Pelajaran Bagi Kita Kemudian Doa Yang Diijabah Oleh Allah Berikutnya Adalah Doa Orang Yang Baru Bangun Tidur Nah Jadi Baru Bangun Tidur Itu Ternyata Waktu Mustajab Disebutkan Dari Ubadah Bin Samit Radiyallahu Anhu Bahwa Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Man Ta'arra Minallayli Faqala La ilaha Illallah Wahdahu La syarikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Wahu Ala Kulli Shai'in Qadir Alhamdulillah Wasubhanallah Wala ilaha Illallah Wallahu Akbar Wala Hawla Wala Quwata Illabillah Thumma Kala Allahumma Fili Auda Ustujiba Barang Siapa Yang Terbangun Di malam Hari Terbangun Kemudian Dia Berucap Tadi Doa Tadi La ilaha Illallah Wada Wala Syarikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Wahu Alakul Shai'in Qadir Alhamdulillah Wasubhanallah Wala Ilaha Illallah Wallahu Akbar Wala Hawla Wala Quwata Ilabillah Kemudian Dia Berdoa Allahumma Fili Ya Allah Amunilah Aku Atau Berdoa Yang Lain Kecuali Itu Pasti Akan Diijabah Oleh Allah Subhanallah Ini Hafalkan Ini Tadi Hafalkan Likirnya Tadi Wala 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 Quwata Ilabillah Kemudian Berdoa Ini Kalau Baru Bangun Tidur Kalau Kita Biasanya Cuman Apa Namanya Doa Bangun Tidur Yang Pendek Terus Udah Tidak Memanfaatkan Kesempatan Itu Untuk Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Bagian Dari Yang Jangan Sampai Ditinggalkan Apalagi Kalau Terbangun Di Malam Hari Apalagi Cuman Jangan Sampai Minimal Ucapkan Dikir Dikir Tadi Walaupun Kita Tidak Berdoa Kalau Bisa Pergunakan Kesempatan Itu Untuk Berdoa Kepada Kepada Allah Apalagi Kalau Kemudian Ternyata Bangun Kita Bertapatan Dengan Sepertiga Malam Yang Terakhir Dan Ini Bagian Dari Yang Penting Untuk Di Perhatikan Kemudian Berikutnya Adalah Da'watul Mutfor Yaitu Doa Orang Yang Membutuhkan Atau Dalam Keadaan Apa Namanya Sangat Membutuhkan Allah Subhanahu Atala Berfirman Amma Yujibul Mutfor Iza Da'ah Wayak Shifus Siapakah Yang Mengijabah Doa Orang Yang Sedang Dalam Kesulitan Wayak Shifas Su Dan Menghilangkan Keburukan Atau Madhurat Yang Akan Menimpanya Tadi Jadi Kalau Orang Dalam Keadaan Mendesak Orang Dalam Keadaan Berkebutuhan Sangat Tadi Itu Orang Sedang Dalam Keadaan Kepepet Itu Doanya Diijabah Maka Kalau Sedang Kepepet Banyak Doa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Ini Menjadi Bagian Dari Salah Satu Di Antara Doa Doa Yang Diijabah Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Berikutnya Adalah Man Batatahirun Ala Dikrillah Doa Orang Yang Tidur Di Malam Hari Dalam Keadaan Suci Dan Berdikir Kepada Allah Subhanahu Disebutkan Dari Mu'ab Bin Jabal Radiyallahu An Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Ada Seorang Muslim Yang Tidur Di Malam Hari Dalam Keadaan Berdikir Kepada Allah Dan Suci Dari Hadah Dan Najis Kemudian Dia Terbangun Di Malam Hari Kemudian Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Untuk Kebaikan Dunia Maupun Akhirat Kecuali Allah Akan Memberikan Dan Mengabulkan Apa Yang Dia Minta Sallallahu Adalah Adalah Dikir Sebelum Tidur Dari Mulai Membaca Trikul Kemudian Membaca Ayat Kursi Kemudian Membaca Dikir Juga Dua Kali Putaran Dua Kali Putaran Tidur Merem Juga Tiga Kali Putaran Biasanya Sebelum Satu Putaran Sudah Merem Yang Tidur Tidur Itu Kalau Megang HP Ini Bagian Dari Yang Juga Penting Untuk Dijadikan Sebagai Perhatian Kita Makanya Kesempatan Kita Untuk Kemudian Berdoa Kepada Allah Sebelum Tidur Manfaatkan Kemudian Siapa Saja Yang Berdoa Dengan Doanya Nabi Yunus Itu Akan Diijabah Oleh Allah Subhanahu Wattala Sebagai Riwayat Dari Sa'ad bin Abi Waqqas Radiyallahu Anhu Nabi S.A.W. bersabda Doanya Zinnun Zinnun Itu Sebutan Atau Nama Lain Dari Nabi Yunus Nun Itu Adalah Nama Ikan Paus Yang Menelan Nabi Yunus Tadi Makanya Nanti Di Quran Surat Al-Qolam Nun Wal Qolami Wama Yasturun Salah Satu Di antara Tafsir Dari Nun Itu Adalah Dalam Sebuah Riwayat Disebutkan Itu Adalah Ikan Paus Yang Menelan Nabi Yunus Karena Nabi Yunus Itu Disebut Dengan Zinnun Tadi Yaitu Pemilik Nun Maksudnya Yang Tinggal Di Dalam Perutnya Ikan Paus Tadi Yang Jika Seseorang Berdoa Dengan Doa Ini Maka Tidak Ada Halangan Bagi Dia Kecuali Akan Diijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doanya Apa La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Inni Kuntuminal Walimin Dan Ini Bagian Dari Yang Penting Untuk Diperhatikan Masih Ada Banyak Lagi Doa Doa Yang Diijabah Yang Penting Untuk Diperhatikan Bukan Hanya Doanya Tapi Juga Penghalang Penghalang Doa Salah Satu Diantara Yang Bisa Menghalangi Doa Adalah Makanan Minuman Dan Pakaian Yang Haram Maka Jangan Sekali Kali Mendekati Itu Semua Kenapa Seorang Muslim Itu Memperhatikan Makanannya Memperhatikan Minumannya Memperhatikan Pakaiannya Supaya Betul Betul Hanya Dari Yang Halal Saja Agar Kemudian Tidak Terhalang Dari Doa Kalau Kita Sudah Terhalang Dari Doa Ibarat Seorang Prajurit Yang Sudah Tidak Punya Senjata Maka Tidak Ada Yang Bisa Menolong Kita Demikian Barangkali Yang Sedikit Ini Mudah-mudahan Memotivasi Kita Untuk Terus Memanfaatkan Kesempatan Di Dunia Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Berdoa Kepada Allah Agar Kemudian Kita Dikaruniai Surga Nanti Ketika Di Akhirat Amin Demikian Mohon Maaf Atas Salah Kata Salah Salah Tingkah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı Altyazı